Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Asma Ulusna, SSTMKES Saya dosen dari D4 Kebidanan Universitas Kemudian Indonesia Di sini kami dalam program e-learning ingin membahas tentang kegawat daratan maternal dan neonatal Di sini bisa kita lihat pengertiannya yang terlebih dahulu Kegawat daratan maternal dan neonatal itu kejadian yang tidak diduga Ataupun terjadi secara tiba-tiba itu seringkali merupakan kejadian yang sangat berbahaya Dan di sini pada kegawat daratan juga dapat dikatakan situasi yang serius Dan kadang kalah berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba Contohnya misalnya itu terjadi pada saat orang di keramaian Sedang kehilangan kesadaran Nah itu juga merupakan kejadian kegawat daratan pada ibu ataupun ibu hamil maupun bayi Next, kemudian di sini ada kegawat daratan obstetri Di sini juga kita mengatakan bahwa kesehatan yang mengancam jiwa yang selama terjadi dalam kehamilan Atau selama dan sesudah persalinan kelahiran Misalnya pada kejadian manual placenta yang harus kita kasih tindakan Seperti retesiu placenta itu dikatakan dengan manual nanti tindakannya Nah itu contohnya Nah kemudian di sini ada prinsip dasar dari penanganan kegawat daratan Bisa kita lihat di sini adalah dalam menangani kasus kegawat daratan Penentuan permasalahan utama yaitu diagnosa dulu yang harus kita tegakkan di sini ya Dan tindakan pertolongannya itu harus cepat, tepat dan tenang dan tidak panik Walaupun suasana keluarga pasien ataupun pengantarnya itu mungkin dalam keadaan panik Tetapi kitanya sebagai petugas kesehatan itu harus dalam keadaan tenang dan tidak panik Karena kalau kita panik otomatis pasiennya juga akan merasa panik dengan melihat keadaan kita yang panik Dan di sini yang harus diperhatikan dalam penanganan pasien Kegawat daratan itu yang pertama sekali kita harus menghormati hak pasien Kemudian jenselan, kemudian hak pasien, kemudian dukungan keluarga Di sini ada penanganan awal kegawat daratan Di sini adalah tetap tenang, berpikir secara logis dan fokuskan pada kebutuhan ibunya Kemudian jangan meninggalkan ibunya sendiri, ini sangat berbahaya Dikarenakan posisi ibunya sekarang itu sedang dalam keadaan gawat Kemudian laksanakan tanggung jawab kita sebagai tim medis Kemudian meminta bantuan, boleh meminta bantuan kepada asisten Maupun dokter yang memang bisa menangani kasus yang sedang kita alami Kemudian jika ibunya tidak sadar, gaji jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi Nah di sini jika dicurigai terjadinya shock, segera mulai terapi Walaupun tidak ada tanda shock, tetapi kirakan tentang shock saat mengevaluasi ibu itu lebih lanjut Dikarenakan situasi dapat memburuk dengan cepat Dan kemudian selanjutnya itu atur posisi ibu secara berbaring, boleh ke kiri dan meninggalkan kakinya Dengan meninggikan kakinya, meninggikan kakinya dalam artian ibunya itu tidurnya tanpa bantal, kakinya lebih tinggi Longgarkan pakaian yang cepat ya, buka ya semua-semuanya Kemudian bicara pada ibu dan bantu agar tetap tenang Kemudian lakukan pemeriksaan dengan cepat yang meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan warna kulit pada ibu Oke penanganan lanjut Kegawat nerwatan, di sini juga kita yang pertama sekali itu pastikan jalan nafasnya dulu yang bebas Jika di keramaian misalnya, nah itu kita yang terlebih dahulu dulu periksa jalan nafasnya Kemudian pemberian oksigen, kemudian pemberian cairan intravena ataupun di impus Kemudian pemasangan katheter, itu jika dibutuhkan Nah kemudian pemberian antibiotik, obat pengurangan rasa nyeri, penanganan masalah utama dan dirujuk Oke next Oke terima kasih, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam season pertama ini Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb Baik pemirsa itu dia tadi program e-learning untuk episode kali ini Nantikan program e-learning selanjutnya dengan materi-materi menarik lainnya Dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih